Tiba-tiba murid pinter di kelas, cek Eh, Syah, nomor lima gimana, Syah? Nomor lima, nomor lima Aduh, itu mah tinggal dikaliin aja Lagian kan kemarin udah diajar, hariin Eh, Doni, ntar kita main ke rumahnya Bruno, kita main PS Wah, tapi kan besok ulangan fisika Yalah, cuma ulangan harian doang, gak usah dipikirin Udah, kita belajar hamin beberapa jam aja Ayolah, santai aja, gue juga gak belajar kok Eh, Aisyah, mau kemana? Mau ke perbustakaan Oh, mau ngapain? Tangkep cupang Pake nanya lagi, mau baca buku dong Yaudah ya, aku duluan ya, mari Mohon maaf, Pak, tapi saya kurang pendapat dengan pendapat bapak Karena menurut guru les saya, itu seharusnya dikalikan dulu Abis itu dibagi, terus dikurang, abis itu kita distribusikan Lalu bisa kita konsolidasikan, Pak Chelsea, Chelsea, aku mau nanya dong Ini yang nomor tujuh, tadi kan kamu jawab di papan Kenapa bisa jawabannya C ya? Aku malah dapatnya jawabannya Z Oh, jadi itu tuh rumusnya menggunakan Pound Factor dan juga Pitagoras Jadi biar aku jelasin ya sekarang ya Wah, kamu pinter banget ya, Chelsea Bisa tahu jawabannya Tampaknya Tampaknya